Oke, menyambung tadi Cerita daripada komunitas anak Pespa Alhamdulillah Jadi mereka ini Kebetulan dia memberikan waktu Untuk kita Berbincang-bincang tentang Bagaimana ada-ada Khususnya daripada anak Pespa Jadi sekali lagi Tidak sehina apa yang kalian juga Mereka ini hanya membuat Suatu sensasi, membuat kesenangan Tidak ada lain Dan mereka juga Berbincang daripada Masyarakat sejumlah Kita berbincang Kita bangga Kita tidak bisa bagi apa-apa Sama kamu Kita cuma lihat Baru ini baru kita bisa ketemu dengan Abang komunitas Pespa Seluruh Indonesia Nama komunitasnya tidak ada Ada no Benar no Benar Oh yang situasi Perstandaran Tidak seriman Masyarakat 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 Mereka lebih baik seperti ini Daripada mereka Menggantung daripada masyarakat yang lain Ini masing-masing Di setiap daerah Ada yang dari Jawa Ada yang dari Padang Kakak itu dari mana? Dari Medan ya Oh dari Medannya Jadi pensiunnya kapan? Apakah abang itu tidak ingin nikah? Apakah ini selesai? Misi Sudah kan dari Sabang Kalau tidak terlihat kembali Pulang ke rumah Sudah diam di rumah Setelah daripada ini Kalau mencari kerjaannya gimana sih? Jari kerjaannya Dimakan Kebutuhan hidup Ya kalau nikah kan Kalau kita tidak ada kerja Gimana? Ya kerja dulu lah Kerja dulu ya Kita berapa tahun? 23 Sudah 23 tahun ini Kemarin juga sebelum Jalan Ijinkan keluarga dulu Kan tadinya lagi kerja Oh Jalan dulu Jalan orang tua Tetap komunikasi Tetap Ya Terima kasih bang Abang yang nampak Jadi karena pentingnya Juga nampak Bahwasannya hati Nyata Bahwasannya Berbicara sama Anak komunitas Pespa Jadi kalau sudah dapat takit Sudah Terahat dulu Makan Lagi ke perjalanan Jangan lupa juga Tonton daripada Komunitas tadi ini Bismillah Ardan Sitorus Channel Oke Terima kasih banyak Penghargaan yang begitu besar Kita ketemu dengan Komunitas Pespa Ingat sekali lagi Mereka tidak mengganggu Daripada yang lain Dan mereka juga Bukan orang miskin Tapi mereka Menjadikan Apabila ada Saudara-saudara Kita ingin membantu Silahkan bantu mereka Untuk mereka Karena mereka Sekali lagi Oke ya Terima kasih banyak Bang ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat siang Di sini kita mengambil Ada sosok Sekelompok Ataupun Anak-anak Muda Yang hari-harinya Dia Menaiki Pespa Pespa Tapi kita mungkin Orang ini Dia hanya mencari Jati dirinya Untuk Kebebasan Bukan berarti Mereka ini adalah Orang yang Segera Kepuran Ya kita lihat ya Kita minta izin Untuk daripada Kakak umum Kakak Ini aku bagi ya Boleh ya Sikit ya Ambil Kepribadian Kada Ini dengan Kakak siapa nih Oh Bisa bagi-bagi Rahsia sikit bang Ini dari mana bang Saya Padang Ya Padang Mana Padang Kurawaknya Jadi ini Maksudnya yang Seperti ini Apa bang Tujuannya apa Dan untuk apa Ini termasuk Anak pang ya Bukan Pespa Oh ini Komunitas Pespa Oh berarti Komunitas Pespa Bang ya Jadi apa yang bisa Bang ambil Daripada Jalan Bang ya Kita belajar Bang Terasa Pai Hidup Jalan Kita berasal Kemana Orang yang Ini mohon maaf Sebenarnya kan Orang abang ini Kan sebenarnya Bukan orang kekurangan Hanya ingin Membuat kebebasan Aja Dia kan Kebebasan Untuk Bisa lihat-lihat Sampai Gimana Perjalanan Sudah punya keluarga Ini Loh Masa Loh Padang Di mana Padang Pasaman Pasaman Jadi ini Kakak yang satu ini Dari mana Apa Duri Duri Jadi orang apa Cuma dua orang nih Istirahat Oh lagi istirahat Jadi Habis Daripada Ini Nanti Nyambung kemana Ke Jawa Ke Jawa Berapa hari Sampai Setahun Orang tua masih ada Jadi intinya komunitas Sampai Pasaman itu apa Apa ini komunitas Oh intinya untuk menyambungkan Selatan Dari sana Sini Ini dengan Bang siapa Jodi 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 Dari Padang Dari Padang Kok Marga Marga Apa Aku Lubis Barang Kita Batak Banyak Banyak Asibuan Sampai Berarti Atok dulu Memang dari situ Ini kita Tanya Kakak Orang banyak Mertanya Komunitas Pespa Komunitas Pespa Adalah Ingin Menikmati Perjalanan Dan Menyambung dari Silaturrahmi dari Sabang sampai Merauke jadi pernah ada komunitas kumpulnya tuh dimana jadi ini kau banyak ini kan abang sebenarnya kenapa komunitas abang karena akan meminta-minta seperti ini sebenarnya akan ingin mencoba juga ya orang bagaimana rasa perhatian orang ke kita ya jadi kalau sekiranya enggak dapat target kan berarti ada kadang lain ya jadi enggak enggak se-enggak sebuah apa yang dibayangkan kepada orang lain ya hanya bayar pakaian ya oke siap terima kasih banyak jadi orang banyak banyak bertanya sebenarnya ini mereka-mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang punya pendidikan ya terkadang mau mengambil pengalaman hidup masing-masing kan rata-rata udah punya kerja semua cuman kan mau kalau yang namanya kerja aja untuk bosan kemudian Pespa ini kan memang termasuk barang yang langka jadi dia menghidupkan kembali Pespa yang zaman dulu ya kita lihat ini beginilah keadaan mereka oke terima kasih banyak ini hal yang paling untuk bisa mendapatkan informasi seperti ini ya terima kasih jadi jangan banyak berburu sangka kepada abang-abang kita ini mereka buat seperti ini adalah untuk tujuan kesenangan pribadi dan menyambungkan setelah ini apa Bang aku buaya Oh apa apa buaya nih Oh ini buaya asli nih ini kita berada di sekitaran Pertamina SPBU bulu ya terima kasih atas keterangannya untuk Bang Jun dan rupanya dia orang kita cuma dia lahir padang terima kasih Bang ini membuat kita salut mereka membuat keasihkan pribadi dengan adanya begini ya kalau ada yang ingin berbagi-berbagi dengan rusak sepeda motor diperbaiki ingin mencari menjati mereka ini adalah komunitas daripada Pespa salam-salam untuk komunitas Pespa nya Bang disini kan ada juga komunitas kan ada semalam pun itu ada tetap juga kita sama orang komunitas itu ada komunitas kita Pespa semalam kumpul dari Medan jadi ini habis dari sini menuju ke mana ini ke Jawa pulang dulu kampung-kampung gimana di Tangerang pelajari dia ke Padang atau Tangerang jadi ketemu semuanya lanjut perjalanan gitu udah berapa lama bang perjalanan nih setahun setahun mempulang pulang Allah Allah jadikan kalau memang komunitas kalau enggak ada ilmu mana berani kita mau jalan ya kan ini kita bisa memperbaiki sendiri ya begitulah ya 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 terima kasih banyak juga jadi tolong dihargai bahwasannya komunitas Pespa ini hanya untuk mencari jati diri dan coba berbagi kepada orang yang ingin berbagi kepada mereka Alhamdulillah terima kasih murah rezeki rezeki kita udah kumpulkan aja dulu Alhamdulillah udah makan nasi belum Oh ya udah nanti makan nasi dulu bermakan salah ya Alhamdulillah dapat salah Allah Allah Oke sampai disitu jangan lupa like and subscribe YouTube is metar dan terus kita langsung berbicara dengan komunitas Pespa seluruh Indonesia bahwasannya mereka berbuat seperti ini yang berlaku itu jati diri dan kebebasan kebebasan dalam arti yang positif Terima kasih Bang Oke ya salam-salam ya terima kasih Mbak ya ya Oke Hai merinding kita lihatnya sih ya beginilah tapi jangan mereka kucilkan mereka ini hanya untuk membuat kesenangan pribadi dengan tujuan bersilaku rahmi antara dari Sabang sampai ke Marokyo juga berharga untuk selesai jumpa jangan lupa like and subscribe YouTube is metar dan